Oke, balik lagi ke channel gue, kali ini gue akan membahas sebuah produk smart door lock dari 7 Seperti apa, fiturnya apa aja, yuk kita simak terus videonya sampai selesai Yuk, kita mulai aja proses unboxingnya, ini masih hangat sekali dari tangan kurir ya Malam-malam gini langsung gue gak sabar, gue buka, pengen tau isinya seperti apa Ya, seperti ini tampilan dusnya dan FYI ini berat ya, sampai dusnya agak-agak penyok Nah, berikut adalah isinya nih, dia lo komplit mulai dari silindernya sampai bagian yang untuk ditempel ke pintunya Lalu dia juga sediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk bisa memasang kunci ini Nah, ini adalah template atau malnya ya untuk ngebor, jadi lo gak akan salah ngebor sih Ya, ini tampilan dari komponen-komponen utamanya Ada kunci mekanik, ada silindernya, lalu ada unit indoor dan unit outdoornya Di dalam paket penjualannya juga disediakan skrup-skrup Dan juga 2 unit kartu RFID untuk membuka pintu menggunakan kartu RFID Kalau 2 itu dirasa kurang, kalian bisa gunakan kartu RFID apapun Bahkan gue udah pernah coba pakai flash BCA pun bisa untuk didaftarkan Untuk pemasangan smart door lock ini Gue dibantu lagi sama Mas Adi Yang memang sudah biasa mengerjakan instalasi smart devices ya Untuk konteknya gue taruh di kolom deskripsi Dan saran gue juga, kalau emang lo gak pengalaman dengan pekerjaan seperti ini Yang include ngebor, nyocokin, masang Mendingan cari juga instalator yang berpengalaman Karena lo gak pengen kan, nanti pintu lo bolong-bolong jelek Atau kurang bagus hasilnya Kalau sampai gagal dan lo terpaksa ganti pintu Ya asal lo tau aja, harga pintu itu gak murah ya Apalagi pintu kayak gini nih, yang padat ini lumayan mahal Hal pertama yang perlu lo lakukan adalah Menentukan tempat pemasangan Dan apakah tempat pemasangan tersebut bermasalah atau enggak Gitu ya Supaya nanti mekanisme pintunya bisa terbuka lancar Seperti contohnya di pintu gue ini nih Ada kayu tambahan di kusennya ya Yang menghalangi si pengunci itu untuk bergerak dengan lancar Jadi nanti bagian kayu yang ini akan dicowak dan digergaji Pastikan juga sebelum melakukan pemasangan Lo udah membaca buku panduan yang diberikan di dalam paket penjualannya ya Jadi untuk menghindari kesalahan pemasangan Setelah menentukan tempat pemasangan Gunakan mal atau template untuk menandai titik-titik mana yang akan dibor Baik untuk lubang silindernya maupun untuk skrup-skrup yang akan dipasang Ya lubang utama untuk silinder kunci sudah dieksekusi dengan baik dan rapi ya guys Selanjutnya kita pasang unit outdoor Sambil kita arahkan kabel yang menghubungkan antara unit indoor dengan unit outdoornya Nah ini agak tricky nih Karena kemungkinan lo perlu untuk cowakin bagian dalam dari pintu lo Supaya kabelnya itu tidak terjepit ya ketika unitnya dipasang Lanjut dengan melakukan cowakan ke daun pintu Supaya unit penguncinya itu bisa keluar masuk ke dudukannya dengan mudah tanpa halangan ya Berikutnya kita pasang modul power supply Yang ditenagai oleh 4 buah baterai AA Dilanjutkan dengan memasang kabel konektor Supaya unit outdoor dan unit indoornya bisa saling berkomunikasi Terima kasih telah menonton Ya unit indoor dan unit outdoor sudah terpasang dengan baik Sekarang saatnya kita coba dengan melakukan instalasi aplikasi di handphone Bisa di Android maupun di iOS Nama aplikasinya tuya Dan berikut adalah proses dari settingnya ya Ketika kita mendaftarkan pertama kali si smart door lock ini ke aplikasi Pilih SSID Pilih SSID Dari wifi yang akan kita gunakan dan masukkan passwordnya Setelah proses setup selesai Silahkan daftarkan jari lu ke smart door lock ini Dan kita langsung tes ya Bisa langsung dibuka atau enggak nih Yuk kita tes aja langsung Perhatikan di unit indoor Itu batang pengunci langsung bergeser terbuka Dan ketika pintu kita tutup Batang pengunyinya akan langsung Kembali ke posisi terkunci Smart door lock ini dapat digunakan Menggunakan pin dengan keypad yang ada di unit outdoor Atau menggunakan kartu RFID Baik yang diberikan langsung dalam paketnya Atau pakai RFID lain Atau menggunakan sidik yari Mungkin lu mikir Kalau suatu saat baterainya habis Gimana caranya masuk ke rumah ya Nah gak usah khawatir Di bagian bawah itu ada panel yang berbentuk kotak Itu kita dorong Lalu kita geser Sehingga terbuka Nah Di dalamnya ada colokan USB Yang USB micro Jadi kita bisa panjabit pakai powerbank Atau kita bisa gunakan kunci mekanis Yang sudah disediakan juga Dalam paket penjualannya Ada satu fitur unik Dari smart door lock ini Yang skenario mungkin gini Lu lagi di luar Di luar rumah ya Terus lu janjian Sama kerabat lu Yang tidak tinggal serumah Untuk ketemuan di rumah lu Nah Singkat cerita Ternyata orang tersebut Sampai rumah lu lebih dulu Sehingga dia Udah di depan pintu Tapi gak masuk Karena pintunya ke kunci Dan dia tidak terdaftar Fingerprint ataupun PINnya Nah Untuk kasus kayak gitu Dia menyediakan satu solusi nih Caranya adalah Dengan kita akses Dari aplikasi Tuyas Smart Di handphone Kita pilih Pintu yang kita ingin buka Lalu dari gambar utama Seperti ini Kita geser Sampai keluar Remote Dynamic Password Lalu kita klik Untuk mendapatkan Password yang random itu Nah Setelah dapat Password itu bisa kita langsung Copy paste Kita kirim By WhatsApp Atau SMS Ke orang yang mau masuk Dan Password ini hanya berlaku Selama 5 menit Yuk kita coba ya Menurut penilaian gue pribadi Kunci ini Cocok banget Untuk orang-orang pelupa Kayak gue yang suka lupa Naruh kunci dimana Jadi kalau gue pulang Sampai rumah itu Nggak ada lagi cerita gue Harus ngorek-ngorek Dompet atau tas gue Cuman untuk nyari kunci Dan cuman untuk menemukan Bahwa gue lupa Bawa kuncinya Smart door lock ini Gue beli Di official store nya Saven Di Tokopedia Seharga 1.599.000 Seperti biasa Link pembelian gue taro di kolom deskripsi ya Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai Ditunggu like nya Subscribe nya Dan komen nya Oke Sampai jumpa lagi Bye Bye